selamat menikmati mengenai obat-obatan obat apa yang kita bahas kali ini yaitu obat romah berbentuk suspensi kemasan botolnya obat ini diberi harga tertinggi 15.000 rupiah tetapi saya tebus di apotek ini seharga 17.000 rupiah di atas harga tertinggi seharusnya di bawah harga tertinggi dan disini ada untuk sendok takarnya ada keterangan lengkap mengenai obat-obat ada keterangan lengkap mengenai obat obat romah suspensi ini sebelumnya video mengenai romah ada saya bahas teman-teman boleh setelah lagi di channel saya ini tetapi berbentuk tablet disini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai obat romah yang berbentuk suspensi ini jadi sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like komen subscribe share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-temanlah dahulu yang menontonnya jadi tidak berlama-lama lagi check it out komposisi promah suspensi ini yaitu hidrotalsit 200 miligram dan magnesium hidroksit 150 miligram simetikon 50 miligram dan selanjutnya lagi obat promah ini merupakan obat sakit mah yang mengandung hidrotalsit magnesium hidroksit dan simetikon jadi obat ini digunakan untuk meringankan gejala mah akibat kelebihan asam lambung seperti perut mual kembung dan nyeri ulu hati dan bahan aktif yang terkandung di dalam promah ini adalah antasida seperti magnesium hidroksida hidroksit dan kalsium karbonat yaitu yang berfungsi untuk mengikat asam berlebih dan menetralkan asam lambung dan promah ini juga mengandung pamotidin yang berfungsi menurunkan produksi asam lambung dan simetikon bekerja dengan mengurangi gas berlebih di saluran pencernaan jadi promah ini termasuk ke dalam golongan obat antasida yang digunakan untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung kastritis, tukak lambung, tukak utus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung selanjutnya semua jenis obat promah ini termasuk obat tanpa resep yang bisa teman-teman beli atau andalkan sebagai pertolongan pertama ketika gejala sakit mah kampung dan dosisnya dewasa 1-2 sendok takar 5-10 ml 3-4 kali dalam sehari anak usia 6-12 tahun 1 sendok takar 5 ml 3-4 kali dalam sehari dan cara penggunaannya yaitu dianjurkan untuk minum obat ini segera pada saat timbul gejala dan dianjurkan 1-2 jam sebelum atau setelah makan dan sebelum tidur tentu mempunyai efek samping yaitu konstipasi, diare, mual, muntah, sakit kepala, pusing, adipnya ruam, kulit jadi konsultasikan dengan dokter jika efek samping tidak membaik dan segera temui dokter jika mengalami reaksi alergi obat dan efek samping yang serius yang jarang terjadi seperti peses atau muntah berwarna kehitaman, arit minyak, rasa sakit ketika buang air kecil dan perubahan mental atau suasana hati jadi sungguh banyak manfaat obat romah ini jika teman-teman mengalami asam lambung obat romah ini mempunyai rasa min segar tetap jaga pola makan pola hidup dan tentunya hindari stres agar tidak terjadi kambuhnya sakit mah jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah dan jika ada yang ingin review obat apa yang akan saya bahas untuk selanjutnya silahkan komen di bawah dan jika teman-teman pernah mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang lain terima kasih atas perhatiannya thank you for watching wassalam selamat menikmati